Assalamualaikum Wr Wb pada video ini saya mau mengajarkan bagaimana cara membuat penomoran bertingkat yang otomatis nah seperti yang ada di contoh berikut ini biasanya untuk penulisan-penulisan laporan, biasanya kita menggunakan yang seperti ini kan, penomoran otomatisnya yang bertingkat kalau biasanya kita bikin manual nah sekarang bagaimana caranya kita bikin ini menjadi otomatis baik, contoh langkah pertama cara pembuatannya adalah kita bikin dulu nomor manualnya bikin satu kali aja misalkan 1.1 titik spasi, nah kalau seperti ini kalau pada bagian paragraf, pada bagian nomor numberingnya itu sudah aktif seperti ini berarti ini sudah otomatis jadi selanjutnya misalkan kita isikan pendahuluan kita enter nah dia kan sudah otomatis untuk cara pembuatannya cara pembuatan yang kedua kan tinggal enter aja lagi tinggal enter nah biasanya ada beberapa orang pengennya dia nulis paragrafnya dulu baru dia nulis lagi 1.2 nya kalau seperti ini kalian tinggal backspace bisa kalian isikan paragrafnya bisa kalian isikan terus 1.2 nya dan titik dia akan juga otomatis kalau misalkan tidak otomatis kalian bisa klik pada bagian nomornya misalkan 1.2 nah kan masih belum otomatis kalian bisa klik pada bagian nomornya lalu ada format finder yang ini masih di bagian home ada format finder kalian klik format finder lalu kalian klik pada bagian nomornya tadi nah seperti ini berarti yang ini hapus aja nah seperti itu jangan lupa caranya tadi klik dulu nomornya lalu kalian lari ke home format finder nah jadi format finder ini fungsinya untuk meng-copy format dari format yang sebelumnya kita klik tadi nah seperti ini lalu kita isikan lagi datanya misalkan 1.3 sama tinggal enter aja atau misalkan kalian pengen menuliskan seperti ini kalian isikan kalian isikan lagi untuk judul-judul namanya lalu untuk mengisikan paragraf pendahuluan kalian kembalikan kursornya ke pendahuluan kalian klik kalian backspace sudah otomatis seperti itu nah bagaimana caranya menambahkan satu lagi yang bertingkat 1.1.1 caranya sama saya klik tulis aja 1.1.1 titik spasi nah sudah otomatis kalau kalau sebelumnya kalian perhatikan pada bagian paragraf yang bagian numbering ini kalau misalkan masih belum aktif seperti ini berarti paragraf penomorannya masih belum aktif kalau misalkan coba kalian perhatikan yang ini ketika saya spasi pada bagian 1.1.1 setelah saya spasi ininya pasti aktif saya spasi nah sudah aktif lalu kalian isikan saja lagi seperti itu untuk biar posisi dari penomorannya ini agak sedikit ke dalam kalian bisa pada bagian left indent itu kalian klik lalu kalian geser seperti itu yang kedua juga sama kalian klik left indent lalu kalian geser tapi biar rata kita gunakan lagi yang namanya format painter tadi caranya kalian klik dulu nomornya atau kalian klik pada bagian penulisan ini judulnya kalian klik seperti ini lalu kalian pada bagian home ada lagi yang namanya format painter kalian klik nah lalu jika kursornya berubah seperti ini berarti format painternya sudah bisa sudah bisa kita pakai lalu larikan ke bagian mana yang pengen kita samakan dengan judul yang kita klik yang ini tadi yaitu 1.1.2 kalian klik nah ya otomatis mengikuti format mengikuti juga spasinya seperti itu selanjutnya kita pengen yang lebih 3 tingkat lagi 1.1.2.1 misalkan caranya sama kalian enter disini kalian enter kalian backspace kalian tulis lagi 1.1.2.1 titik spasi nah dia akan kembali lagi otomatis kalau punya saya otomatis samping ya otomatis lurus ke kiri nah kalau beberapa dokumen dia akan otomatis juga langsung ke menyesuaikan format kalian isikan isikan lagi isikan lagi misalkan seperti ini untuk menggesernya sama kalian lihat left indent kalian geser seperti ini misalkan lalu jika sudah jika sudah seperti ini klik pada bagian nomornya pilih format painter lalu klik pada bagian judul yang di bawahnya satu lagi kita klik lagi satu lagi kita klik dulu klik format painter lalu nah seperti ini untuk seperti ini sudah selesai kalian bisa sambung lagi di bawahnya misalkan 1.2.1 titik spasi nah seperti itu untuk formatnya kalian bisa klik klik yang ini yang disamakan format painter klik nah formatnya juga tetap rata baik untuk penomoran otomatis sudah sampai sini selanjutnya kita membuat penomoran pada tabel secara otomatis caranya klik insert lalu pilih table misalkan kalian mau bikinnya banyak ya 5x8 nah biasanya kan disini ada nomor disini bisa kalian isikan lagi judul-judulnya judul 1 judul 2 judul 3 judul 4 nah seperti ini untuk penomorannya kalian bisa blok yang di bawah nomor blok seperti ini kalian bisa klik pada bagian paragraf lalu ada numbering lalu kalian klik maka otomatis nomornya 1 sampai dengan 7 misalkan kalian isikan datanya lalu kalian mau nambahkan di atas 3 kalian mau tambah kan tinggal insert klik kanan insert lalu insert rows above nah dia sudah otomatis menambahkan sama juga kalau misalkan kalian mendelete kalian delete row-nya nomor jangan juga biasanya kalau kita bikin manual kan maka 1 2 4 5 sampai dengan 8 kalau disini tidak jadi misalkan saya contohkan saya hapus nomornya tetap sama baik sampai disini dulu tutorialnya saya akhiri semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati